Kalau iPhone lebih lanjut, iPhone jadi apa? Terima kasih telah menonton! Jadi, kalau yang menjual atau memproses lebih lanjut, kalau di buku contohnya itu Apple, misalnya Mbak Juhan. Oh, itu kalau meningkatkan kualitas bukan menjual atau proses lebih lanjut, Mbak. Kalau proses menjual dan proses lebih lanjut itu, contohnya kalau di buku ya, menjual Apple. Kita bisa menjual Apple langsung jadi Apple, eh langsung buah Apple-nya saja, atau memproses lebih lanjut, misalnya jadi Jus Apple. Misalnya jadi sele Apple, jadi keripe Apple. Nah, gitu. Jadi, kita bisa menjualnya langsung dari buahnya atau kita bisa memproses dulu sehingga menjadi mungkin nilai jualnya bisa lebih tinggi. Maka itu. Nah, jika kalau di modul, jadi ini teman-teman mau dijelaskan apa dibaca sendiri. Iya, nanti bisa menambah nilai tambahnya. Mbak Hadianti misalnya ASI. Barang batangan itu. Seperti aku, Mbak. Wah, saya kurang tahu ini kalau ASI-ASI ini. Ini, intinya seperti itu. Jadi, misalnya yang paling biasa dengan yang diproses. Nanti harganya mungkin akan berbeda dan sehingga menghasilkan laba yang lebih besar. Tapi jangan lupa, saat kita melakukan proses, kita juga harus mengeluarkan biaya. Ya kan? Kalau kita jual buah Apple saja, ya sudah, kita tidak usah mengeluarkan biaya apapun. Tapi kalau kita jual selai, kan kita harus mengubah Apple menjadi selai. Pengubahannya ini kan kita butuh mesin, kita butuh tenaga kerja. Nah, ini mengeluarkan biaya. Kita juga harus memperhitungkan mengenai biaya itu. Iya, Mbak Eka, seperti itu. Iya, Mbak, iya, Mbak. Mbak, Harianti. Semacam itu. Jangan ngomongin makanan. Lapar. Ini mengenai sell or process order. Tidak, saya tidak diet. Saya bisa makan kapan saja dan apan saja. Oke, kalau make or buy kita sudah bahas ya minggu lalu. Kalau keep or drop. Sebenarnya kita sudah bahas juga sih, yang misalnya dia banyak, eh apa namanya, rugi, tapi kalau dihilangkan tambah rugi ya mendingan dipertahankan. Kalau ternyata dipertahankan masih oke, ya dia sudah. Tapi kalau dipertahankan menyebabkan kerugian yang berlipat-lipat, ya kita drop saja, kita hilangkan saja. Gitu. Kalau special order, yang kemarin ada syarat-syarat yang harus diperhatikan misalnya. Sebenarnya dia ada kapasitas menganggur apa enggak, terus dia menambah lapar apa enggak, semacam itu. Oh ada suara-suara ini. Oke, kalau produk mix, yaitu bauran produk, produknya akan ini mengenai, jadi kita memproduksi lebih dari satu produk, kita memproduksi produk A dan memproduksi produk B. Ceritanya kalau produk mix ini, berapa banyak produk A dan produk B yang harus dihasilkan sehingga kita mendapatkan laba yang tertinggi, kita mendapatkan laba yang tinggi. Gitu. Teman-teman bisa buka contohnya di halaman 2.55. Oke, disitu ada PT Gunarsi memiliki kapasitas resim 40.000 jam dan memproduksi 2 produk, X dan Y. Permintaan maksimum untuk produk X adalah 15.000 unit dan Y 40.000 unit. Kontribusi margin untuk X adalah 25.000 dan Y adalah 10.000. Nah, sehingga untuk fungsi dari pendapatannya, pendapatan optimum, maka Z sama dengan 25.000 X dikali 10.000 Y. Oke, harusnya ditambah dong. Kalau toserba kan menjual, menjual mbak ya, bukan memproduksi. Jadi, dia hanya perusahaan dagang menjual beberapa produk. Nah, kalau kita ini memproduksi, misalnya saya warung memproduksi pisang goreng dan tempe goreng, semacam itu. Berapakah tempe goreng dan pisang goreng yang harus saya hasilkan sehingga saya mendapatkan laba yang optimum. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Kan ini sudah kita dapat, Z sama dengan 25.000 X ditambah 10.000 Y sebenarnya. Selanjutnya diketahui bahwa untuk memproduksi X diperlukan 2 jam, sementara Y setengah jam. Oleh karena kapasitas maksimum jam adalah 40.000. Maka seperti ini. Nah, jika teman-teman ada soal nih, ada soal yang macam gini mengenai produk mix. Oke, ini misalnya ada soal ya. Jadi diketahui bahwa repeated next night. Terima kasih.